Bos ini hanya makan satu suap. Sekretaris membeli dipanjang dari restoran di bawah gedung perusahaan. Seketika, dia merasakan rasa ibunya di masa kecil. Maka dia meninggalkan semua orang dan langsung berlari keluar. Namun di sisi lain, pemilik restoran mie dan putrinya, sedang disiksa oleh sekelompok preman. Karena preman-preman ini ingin merobohkan rumahnya. Saat itu, wanita itu memberitahu mereka, bahwa tidak peduli berapa banyak uang yang diberikan, rumah itu tidak suatu hari anaknya akan kembali dan menemukan rumah. Namun tiba-tiba preman itu mengancam wanita dengan putrinya. Wanita itu terpaksa menyetujui dan menandatangani dokumen mereka. Saat wanita hendak menekan cap jari, bos datang tepat waktu. Ibu, orang biasa. Dalam sekejap, dia berhasil menjatuhkan para preman ini. Melihat situasi, gadis itu berhasil melarikan diri. Namun wanita itu yakin anaknya masih hidup, pasti akan kembali mencarinya. Tanpa sadar, presiden di depannya adalah anaknya sendiri. Namun si pengganggu mendengar ini, rasanya. Namun dia menendang kursi keluar, dan mengatakan bahwa wanita itu keras kepala. Lalu dia bilang akan memberikan 50 ribu kepada wanita. Hidup dengan tenang dan stabil lagi. Kamu tidak ada hubungan dengan mereka. Mengapa kamu ikut campur urusan?